Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menuruti Firman Tuhan. Yang berdasarkan pada Injil Yohannes bab 8 ayat 51 dan 54b. Yesus bersabda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Tiga hari lagi kita sudah memasuki Minggu Palma. Artinya, Hari Raya Pasca sudah dekat. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang peran firman Allah yang menyelamatkan manusia. Sebagian orang Israel berpandangan bahwa semua orang akan mati untuk selama-lamanya. Kematian akan menimpa setiap manusia. Tidak mempedulikan apakah manusia itu baik ataupun jahat. Tetapi, Tuhan Yesus mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Yesus, ada manusia yang tidak mengalami maut atau kematian untuk selama-lamanya. Mereka yang tidak mengalami maut untuk selama-lamanya itu adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Mereka yang menuruti firman Tuhan artinya orang-orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Namun, perkataan Yesus bahwa mereka yang menuruti firman tidak akan mengalami untuk selama-lamanya disalah mengerti oleh orang Israel. Bahkan, karena perkataan Yesus itu, orang-orang Israel menganggap Yesus sebagai orang yang gila. Sebagai contoh, orang-orang Israel menyebut nama Abraham, Bapak umat beriman yang sudah mati dan tidak hidup lagi sampai saat ini. Saudara-saudari terkasih, Perkataan Yesus bahwa orang yang menuruti firman Tuhan tak akan mengalami maut atau kematian untuk selama-lamanya. Artinya, mereka yang menuruti firman hanya mengalami kematian untuk sementara. Mereka yang menuruti firman Tuhan memang akan mati, Tetapi mereka akan bangkit dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Maka, perkataan Yesus bahwa orang yang menuruti firman Tuhan tak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Berkaitan dengan paham kebangkitan. Dengan kata lain, Mereka yang menuruti firman Tuhan akan dibangkitkan oleh Allah. Mereka hanya sementara berada di liang kubur. Pada saatnya, mereka itu akan hidup lagi dengan dunia yang baru bersama Allah. Kehidupan dan dunia yang baru itu tidak lagi dikuasai oleh maut atau kematian. Namun syarat atau ketentuan untuk menghindari maut sangatlah sulit. Sebab menuruti atau menjalankan perintah Tuhan membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan. Saudara-saudari terkasih, Kematian atau maut menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Karena itu, hampir semua manusia takut untuk pati. Sebab kematian seakan-akan menjadi akhir dari kehidupan dan persiarahan umat manusia di dunia. Untuk itu, perkataan Yesus bahwa mereka yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Memberi harapan baru bahwa ada kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi bersama Allah itu hanya dimiliki oleh mereka yang setia kepada Allah. Mereka yang setia kepada Allah berarti mereka melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kematian atau maut ditelan oleh kuasa Allah dengan membangkitkan manusia yang mematuhi ajaran Tuhan. Dan tentu hal ini memberikan sebuah kekuatan sekaligus menjadi kabar baik bagi kita umat Kristiani bahwa kesetiaan kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Kehidupan bahagia yang kekal bersama Allah akan menjadi milik kita jika kita mau mengamalkan ajaran-ajaran Yesus. Dengan demikian kematian menjadi pintu masuk menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Kehidupan yang kekal bersama Allah terjadi karena kuasa Allah jauh melampaui maut dan kuasa-kuasa jahat lainnya yang ada di dunia ini. Saudara-saudari terkasih dalam perayaan Ekaristi sesudah Injil dibacakan pastor mengatakan Jadi mereka yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya mendengar sabda Tuhan tetapi menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Sama seperti kita pergi ke dokter saat kita sakit. Pergi ke dokter tidak serta-merta membuat kita langsung sembuh. Yang membuat kita sembuh adalah perbuatan kita untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh dokter serta meminum obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan kehidupan iman kita. Kita pergi ke gereja dan berdoa setiap hari tidak serta-merta membuat kita hidup bahagia dan masuk surga. Yang membuat kita masuk surga adalah tindakan kita yang menuruti perintah Tuhan. Misalnya Tuhan mengajarkan kita agar mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Pada saat kita melakukan perintah tersebut hati kita menjadi tenang dan tederam serta mendamaikan kita dengan orang yang bersalah kepada kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini sudah mendengar sabda Tuhan dan melakukannya? Ataukah kita hanya sekedar menjadi pendengar sabda Tuhan? Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus engkau bersabda. Sesungguhnya barang siapa menuruti perintahmu ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berilah kami kekuatanmu agar kami tidak hanya menjadi pendengar firmanmu tetapi mampu mengamalkannya dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibinding oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.